Hey, Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore dan selamat hari minggu Dan happy weekend buat kalian yang lagi weekend bareng temen-temen Jadi kali ini aku mau ngebahas cerita sedikit ya Cerita tentang Kalau kita tuh bersosialisasi bersama masyarakat lah Bersosial masyarakat gitu kan Banyak beberapa hal atau banyak karakter-karakter yang udah kita pahamin gitu Jadi dalam memahami karakter manusia itu sebenernya kita butuh jam terbang juga Ya walaupun disini jam terbangku gak banyak Tapi banyak banget karakter orang lain yang di luar sana Secara umum sering kita temuin gitu ya Nah jadi bicara tentang karakter Karakter orang ini kadang ada yang karakternya pendiam Ada karakter yang humoris Bahkan ada yang introvert, extrovert lebih tepatnya Nah biasanya karakter orang yang pendiam ini Dia akan lebih cenderung Kalau aku berhadapan sama orang yang seperti itu Kalau dia pendiam ya Karakter ini sih aku akan pahamin Oh dia pendiam Berarti aku harus menyesuaikan kondisiku untuk apa ke dia gitu Kalau dia pendiam otomatis kita sebagai lawan bicaranya Gak tahu yang paling banyak ngomong dan lain sebagainya gitu Nah tapi kalian harus bisa bedakan juga Karakter sama sifat Ya menurut aku tuh agak beda ya gitu Karena kalau karakter itu kayak udah Oh dia punya karakternya begini Oh karakter orangnya begini Oh dia berkarakternya seperti ini gitu Tapi kalau sifatnya itu kadang agak lebih detail ya Kalau kita bahaskan sifat gitu Karena banyak banget orang yang sifatnya Banyak banget orang yang punya sifat lah Kalau aku bilang itu Kayak gak 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 ini gitu Jadi Kalau bicara sifat Kadang ada ya sifat orang Di saat kita anggap dia temen Tapi dia gak anggap kita temen Di saat kita cerita tentang apa yang udah kita Dalam hidup kita misalnya Terlalu percayanya kita sama dia Bahkan Dianya ini udah kita ceritain Belum pasti support kita Bisa jadi dia bakal ngejatuhin kita Bisa jadi bakal dia gak support kita Bisa jadi dia bakal ngebuat kita Untuk lebih terjerumus gitu Jadi Hati-hati sama orang yang punya sifat kayak gini guys Jadi kalian tuh harus pilih-pilih ya Kalau aku bilang Jadi cukup Cukup buat kalian yang Terlalu ingin menceritakan Seluruh belu Apa yang ada dalam hidup kalian Sama orang yang kalian percaya Karena Sejatinya gak akan mungkin Orang udah kalian percaya itu 100% bisa kita percaya Karena di saat kita Ya ini 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 bicara tentang orang ya Bukan Kadang saudara pun mau gitu Tapi ya kalau bicara tentang teman orang Dan lain sebagainya Udah kita ceritain Udah kita iniin Ya tetapi masih juga Mau menceritakan ini Ke orang lain Itu agak repot Jadi menurutku Untuk orang-orang yang seperti itu Kalau menurut kalian Memang mereka adalah Toksik Udah kalian tinggalin aja Kalau menurut kalian Mereka gak perlu Kalian ajakin Jadi untuk teman ngobrol Teman curhat Gak perlu Cukup Cukup kalian punya Yang di atas Kalian cukup bisa sharing Kalian cukup bisa ceritakan Apa yang kalian punya Ke yang di atas Tapi ingat ya guys Terlalu memendam pun Sebenarnya Berbahaya juga gitu Jadi kalian Sebenarnya harus Pilah dan memilah Juga Teman-teman mana Yang harus kalian Ajak Untuk cerita Sharing Ngobrol gitu Karena Percayalah Banyak orang yang Usianya dewasa Tapi pemikirannya Gak dewasa Banyak orang yang Justru Anak-anak Kalau kita aja ngobrol Justru dia bisa memberikan Suatu solusi Jadi Sebenarnya Yang kita ceritakan itu Adalah bukan hanya Sebuah Kisah Bukan hanya sebuah Kelukesah kita gitu Tapi yang kita ceritakan Kalau menemukan solusi Nah Berarti dia orang yang tepat gitu Maka sekarang Konsepnya adalah Cari orang yang tepat Jangan cari orang yang Tepat Tapi sifatnya lebih Tidak tepat Untuk kita ceritain gitu Karena ya Hati-hati dengan orang yang Seperti ini Menurutku Ya Jadi Sharingku Jadi ceritaku Tentang Sosial Tentang Bermasyarakat Tentang Berteman Itu menurutku ya Ini yang Kubahaskan Untuk hal simpelnya gitu Jadi Cukup-cukuplah Kalau misalnya Kalian berteman sama orang Kalau lu percaya Itu cukup-cukup Karena Dia bakal menikam juga Dari belakang Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati